Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ismail Famit dan saat ini saya bersama dengan Pak Ahuy Pak Ahuy ini adalah warga negara Tiongkok apa yang berbeda dengan Pak Ahuy nanti kita akan cari tahu dari tanya jawab kita sore hari ini selamat sore pak kabar baik pak nah jadi ternyata Pak Ahuy ini bahasa Indonesianya mungkin kalau Tufel itu sudah hampir 670 sudah lancar sekali Pak saya itu waktu pertama kali tahu Pak Ahuy terus terang masih bertanya-tanya sebetulnya Pak Ahuy itu siapa sih gitu terus akhirnya ketemuan dan ngobrol-ngobrol terus terang saya takjub juga tuh Pak Bapak bahasa Indonesianya lancar sekali kemudian selain bahasa Indonesianya lancar Bapak juga tahu banyak tentang Indonesia bisa jadi pengetahuannya pengetahuannya jauh lebih luas dibandingkan orang Indonesia pada umumnya itu gimana Pak awal ceritanya Pak karena cinta Indonesia Indonesia cantik sekali dan makanannya enak tempat alamnya bagus sekali dan cocok untuk orang Tiongkok jadi terutama orang Tiongkok itu senang sekali dengan pantai jadi Indonesia pantai-pantai banyak sekali misalnya di di Bali ya Bali sudah terkenal itu gak usah kita promosi lagi sekarang yang lebih cantik di Indonesia ada banyak tempat yang misalnya ini Tual Tual itu di Ambon itu bagus sekali setelah sampai sana saya gak mau pulang ya dan Tual itu seafoodnya enak murah lagi ya itu kedua lagi ini di Padang kita bisa lihat naik ke puncak lihat pemenangan yang mirip Tiongkok tapi ada yang lebih cantik dan ada juga sejarahnya misalnya lonceng dari jam itu Belanda disitu masih ada museum Minangkabau dan segalanya dan masyarakat disana baik-baik semua gak sama yang orang ngomong wah kurang tapi setelah saya sampai sana semua sopan pak kalau bicara tentang bahasa Indonesia pak kan orang pengen tahu ini kok bisa ada orang Tiongkok tuh ngomong Indonesianya tuh lancar banget bahkan bisa dibilang tuh aksennya tuh udah sangat mirip orang Indonesia gimana awal mulanya denger-dengar dulu pernah belajar secara khusus juga pak oh iya saya belajar ini bahasa Indonesia kemudian sempat jadi guys 5 tahun dalam 5 tahun itu banyak saya mendapat bahasa Indonesia yang bagus dan dengan dari tamu sering saya ngomong salah tapi dibetulkan dan saya juga ya gak takut salah asal saya ngomong aja jadi tamu senang membetulkan kata-kata saya yang salah dan betulkan kata-kata saya sampai sekarang saya juga sering berhubung dengan Indonesia baikpun dari bisnis pariwisata ataupun dengan tamu untuk memberi penjelasan yaitu sering saya gunakan dengan bahasa Indonesia nah terus kalau untuk dalam perjalanan akhirnya bapak semakin mempelajari Indonesia terus akhirnya kecemplung bener-bener tentang Indonesia lah pak pak kalau kita bicara tentang negara lah pak kalau disini kan orang Tiongkok belajar bahasa itu belajar bahasa Inggris gitu misalnya atau belajar bahasa apalah negara mana gitu tapi kok bapak dulu mau belajar bahasa Indonesia pak bahasa Indonesia kalau bahasa Inggris sudah banyak yang belajar pak kalau bahasa Indonesia masih sedikit cari pekerjaan cari makan gampang iya itu tuh jadi gitu terus akhirnya oke pak sambil jalan pak nah terus dalam perjalanan kan akhirnya bapak ke Indonesia sering dan lama-lama jadi banyak pengetahuan tentang Indonesia iya dan seperti tadi saya bilang pengatuhannya mungkin bisa jadi lebih luas daripada orang Indonesia apa pak hal yang menurut bapak paling bapak tuh ngeliatnya gemes gitu pak tau gemes kan pak tau ya gemes tuh ini kok orang mikirnya kok begitu gitu salah paham gitu pak itu sebenarnya apa pak yang paling menurut bapak ada salah paham diantara kedua negara pak sih nggak ada salah paham ya tapi ya mengapa saya bisa sering ke Indonesia karena saya mau perkembangkan travel saya jadi sering saya mau cari program yang baru ya supaya tamu bisa cari bisa dapat tempat yang baru jangan hanya cuma bali-bali aja jadi kita mau buka lebih banyak objek-objek wisata di Indonesia jadi saya seringkali ke Indonesia gitu ya